Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa semuanya Kembali lagi di channel saya Rumpeng Auto Channel seputar otomotif Kali ini saya lagi ngambil mobil Dari pesenan Eh pesenan dari subscriber ya Pesenan mobil pesenan ya Ini Kenapa saya ambil karena ini musim pandemi ya Jadi subscriber gak ikut ngambil apa Di tempat lelang Jadi mobil ini nanti saya kirim Kenapa gak saya kirim dari tempat lelang lain Ngirit ya Lelangnya itu di barat sana Rumah saya gak ke timur sini Dan yang pesen itu Jawa Timur ya kan Kalau dari lokasi rumah saya Nanti saya kirim ke sana kan Bia towingnya lebih murah gitu kan Akal-akalan gitu Nah Biasanya sih Ada yang ikut ke lelang ya Sudah dibawa langsung pulang Itu kan lebih enak kayak gitu Cuman kan musim kayak gini Yang jauh-jauh kan susah ya Ini Pengen tau Ini mobil apa Kondisinya seperti apa Harga lelangnya berapa Kenanya berapa Nah simak video ini Sampai selesai Jangan di skip-skip ya Nanti kalau ada iklan Biarin saja ya kan Tinggal ngopi ya kan Biarin saja Karena dengan membiarkan iklan Itu mendukung channel saya Ya kan Dan untuk kalian yang setuju Dengan saya Subscribe ya Pencet subscribe Untuk kalian yang subscribe Itu saya doakan Kalau kalian itu panjang umur Sehat selalu Banyak rezekinya Berkah dan barokah Rezekinya tentunya Amin Oke Langsung saja Pengen tau mobil apa Ini mobilnya Ini adalah Kia Picanto Dengan mesin 1200cc 4 silinder Tentunya Mobil ini Lebih halus ya Ketaran mesinnya Karena menggunakan 4 silinder Dan tentunya Lebih bertenaga ya Mobil ini Dan tenaganya ya Cukuplah Kalau untuk 1200cc 4 silinder Mobil ini Asli kelahiran Dari Korea Karena Biasanya Mobil-mobil Seperti mobil Jepang Itu kan ada yang Produksi dan perakitannya Ada yang di Thailand Ada yang di India Kalau ini langsung Dari Korea Makanya Mobil kualiti Mobil ini Serasa solid gitu loh Materialnya itu Lebih tebal Itu kan Bukan kaleng-kaleng Mobil ini Pernah mendapat predikat Rajanya City Car Karena mobil ini Merupakan salah satu Mobil City Car Terlaris di dunia Karena ya Rata-rata Setiap negara Ada mobil ini Di Korea Mobil ini Bisa disebut dengan Diamorning Di Indonesia Disebut Kia Picanto Kalau di negara lain Ya punya judukan Sendirilah Di Malaysia Di Thailand Itu ada sendiri Namanya Sekarang Tidak ada Generasi terbarunya Mobil ini Yang bentuk Facelift terbarunya Seperti ini Kalau yang ini Kan yang tahun 2013 Ini Generasi ketiganya Kan Sebelumnya Sudah ada Model-model Generasi pertama Kedua Ini generasi ketiganya Meskipun Ini mobil City Car Compact Terasa Berbeda Benar Menurut saya Terasa berbeda Saya kaget Ini naiknya Kalau kalian Terbiasa dengan Mobil sticker Yang lain Yang sekelasnya Ini 1200 cc Itu Wah Naik ini Terasa Benar bedanya Cuman Kalau Nggak dibandingin Gitu Nggak dinaikin Dibandingin Tidak Terasa Tapi Tetap Ada Yang Namanya Mobil Pasti Punya Kelebihan Dan Kekurangannya Masing-masing Cuman Daletan saya Mobil ini Mempunyai Beberapa Kelebihan Yang pertama Itu Model Mobil ini Memiliki Model yang Futuristik Jadi Mempunyai Kelebihannya Itu Awet Modelnya Awet Mobil tahun 2013 Sampai Sekarang Pun Kayaknya Masih Cocok Karena Modelnya Modern Terus Yang kedua Handling Handling Mobil ini Tak kirain Ketika Dibuat Tikung Itu Mau Limbung Ternyata Ini Masih Mantep Aja Gak Kaya Sitiker Umumnya Terus Yang ketiga Kelebihannya Di Kenyamanan Mobil ini Lumayan Nyaman Tidak Nyaman Tetap Lumayan Nyaman Dibanding Kelas Karena Untuk Kekerdaban Kabin Untuk Apa Ketika Ngelewatin Jalan Keriting Ya kan Kalau Ketika Ada Eh Gak Bampi Enak Terus Yang Ke Empat Itu Kualitasnya Kualitasnya Ini Mungkin Karena Apa Ya Dari Korea Langsung Jadi Kualitasnya Emang Plat Bodinya Lebih Tebel Plastik Material Plastiknya Ini Lebih Solid Gitu Kualitinya Suga Lebih Bagus Gitu Enak Dipegang Kamu Dinaik Itu Kerasa Mobil Gitu Loh Kayak Enggak Gak Dibikin Yang Apa Ya Ekonomis Ekonomisan Gitu Loh Terus Yang Kelima Dari Dari Segar Ini Sangat Terjangkau Jadi Ini Value For Money Banget Karena Harga Barunya Mungkin 5 tahun Yang Lalu Saya Pernah Ditawarkan Sama Sales Itu Harganya Sudah Sudah Mencapai Kayak Mobil Honda Brio Sekarang Yang Terbaru Itu Itu 5 tahun Yang Lalu Tuman Ini Bekasnya Sangat Terjangkau Karena Kebanyakan Ini Tahun 2013 Ini Ditawarkan Di Rengka 80 Sampai 90 Juta Nanti Kenanya Berapa Itu Tergantung Proses Negosiasi Dan Kondisi Unit Kebetulan Mobil Ini Dapat Di Angka 57 Juta Kondisi Seperti Ini Tapi Mobil Siap Jalan Ini Cuma Pacek Telat Sekali Ada Benain Kecil Kecil Kayak Kemarin Habis Ganti Aki Ganti Aki Yang Baru Sama Kelakson Juga Masih Mati Kelakson Nanti Betulin Sambil Sambil Jalan Nah Itu Tadi Lima Kelebihan Yang Saya Rasakan Kalau Kalian Punya Sehatatan Tersendiri Silahkan Kalian Tambah Sendiri Untuk Jadikan Pertimbangan Kalian Sendiri Terus Kalau Menurut Saya Kekurangan Mobil Ini Yang Pertama Itu Kurang Irit Nah Mobil Ini Kurang Irit Tapi Tetap Irit Ya Kan Cuman Kurang Irit Di Kelas Mobil Yang City Car Compact Ini Soalnya Ya Karena Ini Silindernya Sudah Empat Ini Kan Paling Torsinya Lebih Besar Mesin Lebih Halus Jadi Tetap Kurang Irit Tetap Masih Irit Kalau Di Kelas Yang Kurang Irit Itu Satu Yang Kedua Minim Fitur Mobil Minim Fitur Airbag Tidak Ada Ram APS Tidak Ada Banyak Fiturnya Yang Gak Ada Itu Cuman Ini Aneh Juga Walaupun Minim Fitur Sepion Aja Sudah Retrack Padahal Biasanya Mobil yang Sekarang Aja Kadang Kalau Tipe Yang Terbagus Saja Sepion Nggak Retrack Ini Sudah Retrack Dan Retrack Kondisi Enggak Dikontak Pun Bisa Sudah Retrack Terus Yang Ketiga Itu Bukan Brand Umum Maksudnya Kalau Bukan Brand Umum Ditakutkannya Spare Part Susah Part Susah Jual Susah Di Jalanan Itu Kan Populasinya Sudah Kelihatan Mobil ini Banyak Rata-rata Di Setiap Kota Itu Lumayan Peredarannya Terus Momok Yang Menakutkan Itu Maksudnya Servisnya Mahal Part Susah Terus Apalagi Nanti Pabriknya Produknya Bisa Juga Kabur Yang Sudah-sudah Tutup Atau Rugi Sekedar Gambaran Aja Ini Dari Kia Itu Biasanya Sekarang Produknya Rata-rata Itu Apa Garansi Mesinnya Itu Berani Ngasih Jaminan 5 Tahun Bayangin 5 Tahun Itu Lama Loh Berarti Kan Paling Untuk Ketangguhan Mesinnya Untuk Kebedalannya Kan Paling Teruji Dan Untuk Part Nya Juga Kayaknya Gak Susah Karena Ini Mobil Kan Banyak Peredarannya Lagi Sekarang Udah Jamannya Online Jadi Lebih Gampang Dan Kabar Bagusnya Juga Ini Sekarang Sudah Dipegang Sama Indomobil Grup Berarti Kan Kuat Ini Cuman Dari PT Apa Indomobil Grup Kereta Indo Arta KIA Sebelumnya Kan Dipegang KIA Mobil Indonesia KMI Terus Yang Kelima Untuk Pertimbangan Kalian Jualnya Lagi Susah Dari Umumnya Soalnya Mungkin Untuk Kelangan Orang Yang Belum Pernah Coba Merk Yang Aneh Maksudnya Kan Orang Indonesia Pake Merk Jepang Jepang Yang Aneh Kaya Korea Jerman Dan Yang Lainnya Mungkin Emang Agak Susah Cuman Kalau Orang Yang Sudah Pegang Merk Aneh Aneh Dia Malah Balik Lagi Nyari Mobil Yang Yang Pernah Dia Pegang Karena Dia Kadang Merasakan Yang Berbeda Kalau Kalian Pengen Tahu Rasanya Gimana Kalian Rasanya Sendir Aja Coba deh Sekali Pegang Merk Yang Aneh Aneh Nanti Bisa Ngerasain Perbedaannya Semua Punya Ciri Khas Yang Penting Tinggal Cocok Atau Enggak Nah Sebagai Gambaran Kalian Kurang Lebihnya Seperti Itu Tapi Semuanya Kembali Ke Selera Masing Tentunya Setiap Orang Punya Selera Sendiri Sendiri Saya Hanya Berbagi Review Singkat Saja Apa Yang Saya Rasakan Mengenai Mobil Karena Hitung Bagi Rejeki Sama Supir Towing Ini Kebetulan Biayanya Satu Juta Setengah Tapi Tergantung Lokasinya Tentunya Jauh Dekatnya Kalau Mobil Saya Kirim Sendiri Saya Supir Sendiri Tentunya Lebih Irit Biaya Tapi Nanti Saya Malah Gak Bisa Pulang Nah Inilah Prosesnya Seperti Ini Sebagai Gambaran Kalian Dan Ini Salah Satu Alternatif Kalian Bisa Sesuaikan Dengan Situasi Dan Kondisi Kalian Masing Masing Tentunya Sampai Disini Video Dari Saya Sampai Ketemu Di Video Saya Selanjutnya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh